Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, kita akan membahas evaluasi bab 7, halaman 144 sampai dengan 145, buku PAI kelas 12 semester 2 kurikulum 2013 Langsung saja, kita masuk ke pertanyaan pertama di pilihan ganda Nomor 1, pernyataan di bawah ini merupakan fungsi dari sebuah pernikahan kecuali Untuk nomor 1, jawabannya sebagai berikut Yaitu B, menjaga diri dari berbagai macam penyakit Jadi, kecuali menjaga diri dari berbagai macam penyakit, silakan teman-teman conteng pada opsi B untuk jawaban nomor 1 Kita lanjut ke nomor 2 Seorang pemuda berusia 27 tahun, punya keinginan besar untuk menikah, tetapi secara ekonomi kondisinya belum memadai Agar selamat dari perbuatan dosa sebaiknya pemuda tersebut Jawabannya itu E, banyak berpuasa untuk meredam nafsu sambil mengumpulkan materi Untuk nomor 2, silakan kalian conteng pada opsi E Lanjut nomor 3 Ibu Siti ketika menikah dengan Bapak Ahmad membawa seorang putri yang bernama Aisyah Ketika perkawinan mereka kandas di tengah jalan dan perceraian merupakan jalan terbaik Seandainya Bapak Ahmad ingin menikah kembali, maka terlalang baginya untuk menikahi Aisyah Karena Aisyah merupakan mahrum dengan sebab Yaitu jawabannya A, keturunan atau anak dari Bapak Ahmad sendiri Jadi untuk nomor 3, silakan kalian conteng A Lanjut nomor 4 Suami istri harus berusaha menciptakan suasana tentram dan damai dalam berkeluarga Berikut ini yang tidak mendukung suasana tersebut adalah Jawabannya itu pada opsi D Yaitu menyibukkan diri dengan sholat sunnah selama berada di rumah Lanjut ke nomor 5 Perhatikan pernyataan berikut ini 1. Terindar dari perbuatan maksiat 2. Untuk meneruskan kehidupan manusia 3 pasangan yang didapat sesuai dengan perilaku 4. Terwujudnya ketentraman kasih sayang dan cinta 5 ikatan yang menyatukan seorang laki-laki dan wanita 6. Merupakan status simbol dalam kehidupan masyarakat Melalui pernyataan tersebut yang termasuk hikmah pernikahan adalah nomor C 1, 2, dan 4 Silahkan kalian cantik pada opsi C untuk nomor 5 Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua Sebagai berikut Isilah pertanyaan pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang sikat dan benar Di halaman 145 A. Memahami makna Quran surat Arum ayat 21 Akan menumbuhkan rasa percaya terhadap jawabannya yaitu jodoh atau pasangan untukmu Kemudian kita masuk ke bagian yang B Memahami tujuan akad nikah akan menumbuhkan sikap bertanggung jawab dalam Jawabannya keluarga atau pernikahan Kemudian yang C Memahami hakikat pernikahan membuat diri kita lebih menjauhi pergaulan yang bebas Kemudian D Hidup bebas tanpa nikah akan berakibat kepada maksiat Kemudian nomor A yang E Cara terbaik memilih pasangan hidup menurut Islam adalah Dengan mempertimbangkan 4 hal Hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya Untuk bagian 2 silahkan kalian salin Jawabannya sebagai berikut yang digaris bawahi Kemudian kita masuk ke bagian ketiga Kerjakan soal-soal berikut dengan benar dan tepat Di halaman 145 sampai dengan 146 Nomor 1 Jelaskan pengertian nikah menurut Islam Jawabannya Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan Yang bukan mahrumnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing Untuk nomor 1 silahkan kalian salin Kita masuk ke nomor berikutnya Nomor 2 Sebutkan tujuan nikah Tujuan nikah adalah sebagian berikut Yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi Yang kedua untuk mendapatkan ketenangan hidup Yang ketiga untuk membentengi ahlak Yang keempat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT Kemudian untuk mendapatkan keturunan yang saleh Kemudian untuk menegakkan rumah tangga yang islami Silahkan kalian salin untuk jawaban nomor 2 Kita masuk ke nomor 3 Pernikahan dinyatakan saat apabila memenuhi 5 ruku nikah Sebutkan jawabannya berikut 5 ruku nikah Yaitu ada calon suami Ada calon istri Ada wali Di sini ada wali Ada wali Kemudian ada 2 orang saksi Dan ada sigah atau ijab kobul Jadi di sini ada 5 Ada calon suami Ada calon istri Ada wali Ada 2 orang saksi Dan ada sigah atau ijab kobul Silahkan kalian salin untuk nomor 3 Kemudian kita masuk ke Nomor 4 Bagaimana cara memilih jodoh atau istri atau suami menurut islam Jawabannya Cara memilih calon istri dalam islam adalah dengan mempertimbangkan 4 hal Karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya Akan tetapi pilihlah karena agamanya agar dapat hidup tentram Sementara dalam memilih suami adalah karena agama dan sifat amanahnya Itu untuk nomor 4 Dan nomor 5 Sebutkan 3 macam kewajiban suami terhadap istri Jawabannya Yang pertama membayar mahar Yang kedua memberi nafkah Dan yang ketiga menjadi pemimpin dalam keluarga Nomor 6 Bagaimana pendapat kalian tentang hidup bebas tanpa nikah yang banyak terjadi di tengah masyarakat dalam hubungan dengan hukum islam Jawabannya Perilaku hidup bebas tanpa menikah menurut saya dilarang karena hal tersebut dapat menimbulkan atau menjerumuskan kepada kemaksiatan Karena seorang manusia kalau mempunyai nafsu sangat sulit untuk ditahan Ini untuk nomor 6 Silahkan kalian salin Lanjut nomor 7 Apa yang dimaksud dengan mahrum Jawabannya Mahrum secara berbahasa artinya tempat yang dilarang Dan yang dimaksud dengan mahrum dalam pernikahan adalah Orang yang dilarang untuk dinikahi berdasarkan ketentuan cariat islam Silahkan kalian salin untuk nomor 7 Masuk nomor 8 Jelaskan macam-macam hukum nikah Jawabannya yaitu ada wajib Ada sunnah Ada mubah Dan ada haram Nomor 9 Jelaskan isi kandungan Quran Surat Azariyat ayat 49 Jawabannya Yaitu menegaskan bahwasannya pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua mahluknya Silahkan kalian salin untuk nomor 9 Dan masuk ke nomor terakhir di nomor 10 Tuliskan sigat ijab kobol secara lengkap Contoh sigat ijab Ya fulan bin fulan uzawi juga Ala ma amaralu min imsakin bimarufin Autasrihin bit ihsanin Ya fulan bifulan Jawab Nah amlah baik Apakah Tuka wawazaw tuka Pulan binti pulan Ini untuk Contoh sigat ijab Silahkan kalian salin Sorry kalau Membacanya kurang lancar Dan ini untuk contoh sigat kobol Silahkan kalian salin Itu nomor 10 Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan evaluasi Pilihan ganda sampai Esai bagian 3 Dalaman 144 sampai dengan 145 Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang kurang kamu mengerti Silahkan kamu tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di evaluasi bab 8 Terima kasih telah menonton